Intro Bagi generasi 90an mungkin tidak asing dengan aktor top Hong Kong Andy Lau Nama Andy Lau meroket salah satunya berkat serial Return of the Candor Heroes pada tahun 1983 bersama Indy Chen yang berperan sebagai Bibilung Belasan tahun berlalu, serial ini kemudian ditayangkan di Indonesia tepatnya pada tahun 1995 oleh Indusiar dan meraup sukses luar biasa hingga memicu tren dan demam serial ini terutama Andy Lau yang begitu populer dan diidolakan remaja putri dan juga ibu-ibu kala itu Posternya dijual bebas dan sangat diminati hingga laris manis bahkan soundtrack serial ini yang dinyanyikan oleh Juni Syara juga laris mencapai penjualan di atas 1 juta kopi dan Indusiar pun kemudian mendatangkan Andy Lau ke Indonesia untuk memenuhi permintaan banyak penggemar Terlepas dari hal itu, acting Andy Lau sebagai Yoko dan Indy Chen sebagai Bibilung sukses membuat fans baper dan berharap mereka pacaran di dunia nyata Menariknya ada kisah miris di balik syuting Return of the Candor Heroes karena ternyata saat itu Andy Lau benar-benar jatuh cinta betulan dengan Indy Chen Namun saat itu Andy Lau ditolak karena ternyata Indy Chen telah berpacaran dengan aktor Cho Yun-Fat Sebelum menikah dengan Carl Chu, dahulu Andy Lau pernah dekat dengan beberapa artis top Hong Kong beberapa di antaranya yakni Anita Mui dan Rasa Mo Shikwan Dalam sebuah wawancara, Andy Lau pernah mengungkap satu persatu hubungan dengan artis top Hong Kong tersebut Ia dan Anita Mui sama-sama mengagumi dan menghormati satu sama lain Saya tahu gaya hidupnya dan dia tahu gaya hidup saya Dia bahkan tahu kisah hidup saya dan jarang diketahui orang lain Saat kami pergi makan biasanya kami membawa separuh lainnya bersama kami, kata Andy Lau Lalu Andy Lau tak tanggung-tanggung menyebut bahwa Rasa Mo Shikwan dan Indy Chen berpotensi menjadi pacarnya saat itu Andy Lau mengatakan saat bertemu dengan Rasa Mo Shikwan, ia cantik dan punya tubuh yang bagus Namun saya sudah memiliki pasangan saat itu jadi saya tidak terlalu memikirkannya, kata Andy Lau Tiba giliran membicarakan pemeran Bibi Lung, Andy Chen Andy Lau mengaku dalam wawancara terpisah Ia amat mengagumi Andy Chen, tapi sayangnya tak bisa mendekatinya karena Andy Chen saat itu berpacaran dengan idolanya Choi Yun Fan Saking mengaguminya, Andy Lau juga mengungkapkan kekaguman dan cintanya kepada Andy Chen Namun balasannya benar-benar di luar ekspetasinya Saya benar-benar mengatakan kepadanya bagaimana perasaan saya dan yang dia lakukan hanyalah tertawa setelah dia mendengarnya, kata Andy Lau Indi Chen bukan hanya pacar Choi Yun Fan dulu, dia juga cinta pertama bagi sang legenda film dan mereka pacaran selama 5 tahun Sebelum putus pada 1982, mereka digembar-gemberkan sebagai pasangan emas di dunia hiburan Hong Kong Pada tahun 1984, Andy Chen menikah dengan Peter Chan dan pernikahan itu hanya berlangsung 8 tahun Pada tahun 1993, Andy Chen pensiun sementara dari dunia hiburan Dan kembali pada 2007 untuk syuting drama TBC Chad Minow berlawanan dengan Damian Lau Indi Chen kini berusia 60 tahun, memilih tidak menikah lagi dan tidak memiliki anak kandung Indi Chen juga telah menjadi duta organisasi amal Lirbaba Hong Kong Rehabilitation Powers Pekerjaannya dengan badan amal telah membawanya keliling ke China Dimana dia memberikan bantuan untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan Menurut Indi Chen, dia menghabiskan 7 bulan tahun lalu berpergian ke 6 kota di China untuk pekerjaan amal Indi Chen juga mengungkapkan bahwa dia mengadopsi seorang gadis kecil yang kehilangan keluarganya saat gempa di Yushu 2010 di China Gadis itu sekarang berusia 18 tahun dan tinggal bersama Indi Chen di Guangzhou Terima kasih telah menonton!